Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Surya Blorojak Baik, untuk hari ini saya akan berbagi tentang Cara beli game di Playstation Store PS3 Nah, apa saja syarat-syaratnya Agar kita bisa membeli game di Playstation Store PS3 Nah, yang pertama tentu saja Kita harus update dulu ya BIMWARE PS3-nya ke versi yang terbaru Atau ke versi yang paling akhir Jadi yang pertama yaitu harus update terlebih dahulu Ke versi terbaru atau ke versi paling terakhir dari BIMWARE PS3-nya Nah, untuk tutorialnya, cara update BIMWARE PS3 Silahkan simak di video saya yang ini ya Yaitu video tentang cara update BIMWARE PS3 Nah, selanjutnya disini Kita harus mempunyai akun PSN Nah, kita harus mempunyai akun PSN Nah, jika belum bikin akun PSN-nya Silahkan juga simak tutorialnya disini ya Yaitu tutorial cara membuat akun PSN Nah, untuk selanjutnya Tentu saja kita harus mempunyai saldo ya Atau dananya dulu ya Dana yaitu dana PSN Wallet Harus mempunyai dana PSN Wallet Bagaimana cara isinya Yaitu isi saldo dana PSN Wallet Di PS3 Nah, silahkan simak tutorialnya yang ini ya Cara isi saldo PSN Wallet di PS3 Nah, ini ya tutorialnya yang ini Silahkan simak Nah, jika saat-saatnya sudah terpenuhi semuanya Nah, langsung saja kita praktekkan langkah-langkah Langsung ke tampilan PS3 kita Kita langsung sign in akun PSN kita Nah, tampilannya Seperti ini ya Jika sudah sign in Kemudian kita langsung pergi ke PSN Store Nah, tampilannya akan seperti ini Kemudian kita pilih game Dan kita bisa cari game yang kita inginkan Di sini juga ada game klasik PS2 PS1 Dan PC Kita bisa pilih sesuai game yang kita inginkan Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan Nah, kita bisa pilih juga ya Gendre game-nya Mau apa Action RPG dan lain-lain Di sini banyak sekali game-nya Silahkan pilih saja Atau kita bisa search manual ya Game yang akan kita cari Kita bisa search manual Game yang kita inginkan Nah, di sini saya akan membeli game DLC Yaitu Glass of Us Game DLC Glass of Us Live Behind Nah, di sini Nah, jika gamenya sudah ketemu Yang akan kita beli Kita langsung pilih add to chart Kita pilih add to chart Atau masukkan ke graja Nah, tampilannya akan seperti ini Kita bisa continue shopping ya Atau mau belanja game yang lainnya Kita bisa juga tambahkan game-game yang lainnya Akan kita beli Nah, jika sudah yakin ya Kita langsung Proses to check out Nah, kita pun Bisa memasukkan Kode diskon ya Jika kita punya Kode diskon Kita bisa inputkan di sini ya Nah, jika sudah Kita langsung proses to check out saja Sampai tampilannya seperti ini Kemudian download saja Tunggu sampai prosesnya selesai ya Lamanya download tergantung dari Besar kecilnya size game Dan tentu saja Tergantung dari koneksi internet Kecepatan koneksi internet Nah, sambil menunggu ini Kita pun bisa kembali ke menu utama ya Kita bisa kembali ke menu utama Sambil menunggu downloadnya selesai Nah, disini ya Untuk melihat hasil Dari pemulihan game kita ya Di playstation store PS3 Kita bisa pergi ke akun manajemen Kemudian track session manajemen Kemudian download list Nah, disini ya Game-game hasil download Atau hasil pembelian kita Di playstation store Nah, ini ya Nah, disini ada daftarnya Kita bisa download Kapan saja Misalnya ya Yang penting sudah terbeli Game-nya kita bisa download Kapan saja Dan install kapan saja Itu ya Kalau sudah Game-nya sudah terbeli ya Di playstation store Nah Kita kembali lagi ke Proses download tadi ya Kita pergi ke Menu network Kemudian download Manajemen Nah, ini ya Proses downloadnya disini Masih sedang berjalan Dan sudah 80% Nah, sudah berhasil ya Untuk melihat game-nya Kita ke menu Game ya Kita ke menu game Nah, ini ya Sudah ada game-nya Kita tinggal install ya Ini belum bisa dimainkan Tapi kita harus install terlebih dahulu Jadi Kita tinggal install game-nya Nah, sudah berhasil Dan game pun sudah bisa Dimainkan ya Biasanya langsung otomatis ada di Datar game ya Tapi karena ini Saya gamenya DLG DLG The Last of Us Lebih hand Jadi Untuk memainkannya harus Menggunakan Masuk dari game The Last of Us Harus masuk dari game The Last of Us Nah, ini game-nya sudah ada ya Lebih hand Lebih hand Kita langsung Mainkan saja Nah, game pun Sudah berhasil Dimainkan Oke Selamat mencoba Baik Demikianlah Cara beli game Di PlayStation Store PS3 Semoga video ini bermanfaat Dan Seperti biasa Jika ada pertanyaan Masukan Dan lain sebagainya Silahkan tulis saja Di kolom komentar Tentu saja Jangan lupa untuk like Share sebanyak-banyak video ini Dan untuk terus Men-support channel ini Dengan cara Subgrade Oke Kita jumpa di video-video saya Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gamer Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati